Halo Halo kembali lagi dengan saya di tutorial Adobe Illustrator dan kali ini kita akan membuat seperti ini ya di sini kita bisa lihat ada sebuah logo ya logo yang berdasarkan dari tulisan dan dengan gaya tulisan baseball ya sebenarnya membedakan ini cuma ini cuma teks dengan diberi ekor seperti ini kita akan membuat seperti ini sekarang kita siapkan dulu tulisannya tutorial disini saya sudah menyiapkan warna-warna dan font yang dipakai warna background orange nya biru ini dan jenis hurufnya adalah wolf in the city light kalau yang belum punya jenis font ini bisa menelit di link yang saya sertakan di description box oke ya kita klik disini type tool ketika tutorial lalu kita besarkan klik shift dan tarik sini oke kita ganti dulu ya jenis hurufnya wolf in the city light jadi klik disini dulu bisa ketik di nama font nya wolf in the city yang light oke kita bisa lihat disini huruf disini huruf T nya saya buat lebih besar dari pada aslinya aslinya cuma segini jadi ini saya harus hapus dulu satu huruf T disini dan supaya kita nggak usah bikin setting-setting huruf baru lagi kita duplikat aja ini dengan cara klik out dan geser ke sebelahnya lalu ketik huruf T besar lalu saya perbesar hurufnya Oke kita lihat apakah sudah cukup saya perbesar sedikit lagi oke 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 saya rasa cukup segini oke lalu kita lihat disini huruf O dan R ini tidak menyambung sedangkan untuk di contohnya ini menyambung ya kita akan sambungkan tapi sebelum menyambungkan kita harus membuat teks ini menjadi berbentuk vektor ya karena kalau masih berbentuk teks ini saya belum bisa merubah-rubah bentuknya masih asli jadi saya harus rubah dulu jadi saya blok semuanya termasuk huruf T besar ini klik saya blok semua lalu klik objek expand klik oke dan kita kita belas sini ada titik titik disini kalau saya tarik gini saya klik sini dulu direct selection tool dia bisa eh berubah saya bisa ah customize bentuknya seperti ini ya oke jadi disini gunanya saya akan menyambungkan O dengan R ini oke oke eh untuk mempermudah kita buat eh menghilangkan warnanya dulu ya caranya klik ctrl y dan kita lihat disini ini adalah garis-garis eh faktornya jadi kita bisa lebih jelas melihat supaya ini tersambung lalu klik di pen tool saya akan membuat sambungan disini ya kita samakan nah untuk menyambung ini saya kalau saya sambung begini dia akan membentuk sebuah lengkungan seperti ini jadi kalau saya mau buat lurus saya klik alt dan di klik disini dan patahkan dan jangan lupa disambungkan ke titik awalnya oke kita baru bisa rapikan disini kita bisa tarik-tarik garis path nya ini oke sepertinya sudah nyambungnya kita cek dulu control ya ya kurang lebih dia sudah tersambung mungkin disini ada ada sesuatu yang mengganggu kita bisa hapus disini klik disini lalu delete sorry Atau mungkin ini kita bisa masukkan aja ke dalam supaya nggak kelihatan kira-kira ini sudah tersambung dengan bagus lalu kita akan membuat ekornya ya bisa kita bisa langsung menyambungkan dengan pen tapi rasanya agak lebih sulit jadi saya tunjukkan cara yang mudah aja ya untuk pemula ya oke saya bikin garis eh sederhana dulu disini misalnya disini klik sini lalu bentuk begini klik alt supaya dia patah lalu di ikuti alur yang seperti di atas lalu kita sambungkan di sini kembali ke kalau dia sudah sampai ke titik awal dia akan ada lingkarannya disitu oke saya klik alt disini iya ya di sini masih berantakan tapi nggak nggak usah pusing kita rapikan lagi kita bisa atur lagi disini oke saya sudah bentuk seperti ini untuk menggerakkan titik-titik ini untuk yang belum terbiasa jadi bisa klik disini ini double-click aja double-click lalu bisa geser nanti akan ada garis-garis bantu seperti ini untuk membelok-belokannya aja ya oke lalu kita bisa sambungkan disini oke disini kita akan menyambungkan L ini dengan ekornya jadi ini agak sedikit tricky disini kita bisa kontrol ya lagi kontrol ya jadi kita bisa sambungkan sorry klik sini dulu double-click lalu tempelkan disini juga tempelkan disini oke lalu kita bisa rapikan ikuti alurnya ikuti flownya dia supaya nggak terlihat kaku iya ini sudah cukup bagus ya mungkin ini dari sini lihat bisa dari kurus ini ini harus rata biasakan rata lalu ke yang lebih tebal jadi ini saya rapikan lagi sedikit oke kira-kira seperti ini sudah cukup lalu kita bisa rapikan disini sambungan sini saya bisa masukkan sorry double-click saya bisa masukkan ini di dalam sini kita sembunyikan aja yang penting dia di dalam sini lalu kontrol ya lagi ya kalau sudah kita akan sambungkan ini semua Oh sebelumnya ini ada disini ada lengkungan sedikit ke dalam kita akan beri lengkungan sedikit itu klik sini kita akan keluarkan ininya oke kita akan bengkokkan dengan cara seperti ini klik disini pen tool klik yang lama lalu klik convert anchor point tool lalu klik sini dan geser sedikit lalu klik satu geser ke sini satu geser ke satu klik yang putih lagi as direct selection tool dan sini ada dua garis yang berlawanan kita bisa bengkokkan disini ya iya jangan terlalu ke dalam sedikit aja untuk sentuhan eh lengkung seperti ini oke kira-kira seperti ini dan terakhir kita akan sambungkan semuanya karena ini bentuknya masih terpisah-pisah ya satu-satu huruf T huruf tulisan tutorial ini dan ekornya ini masih terpisah kita akan sambungkan semua blok semua lalu klik sini pathfinder lalu kita unite dan dia sudah jadi satu kesatuan disini dan terakhir kita tinggal memberi warna untuk memberi warna kita bisa eh klik eh eyedropper tool disini atau klik i untuk untuk eh teks klik eyedropper tool lalu klik warna yang sudah kita pilih atau kalau mau manual bisa juga klik di kesini ini adalah warna afil ini adalah eh stroke atau garis kita akan membuat warna ini dulu warna biru ini lalu klik ok oke oke kurang lebih seperti itu warnanya oke kurang lebih seperti itu warnanya lalu untuk kita buat backgroundnya dulu ya klik sini rectangle tool lalu kita buat kotak sini kita kasih warna orange saya akan samakan disini untuk membuat dia di belakang karena kita membuat di depan tulisan jadi tulisannya tertutup kita akan pindahkan ke belakangnya klik kanan arrange send to back atau dengan cara cepat kita bisa klik control dan carrot kiri ya lalu kita bisa tambahkan stroke nya disini klik disini warna stroke nya karena ini non kita pilih klik sini lalu klik warna putih oke disini masih tipis kita tebalkan disini ini ukuran stroke nya atau kita bisa ke dorong scroll ke atas dia akan tebal sedikit sedikit oke terlalu tebal ya oke kalau kita lihat disini juga disini ada garis lancip gitu ya mencuat karena ini juga lancip dan saya maunya ini lebih halus ya bulat ujungnya bulat gak lancip jadi caranya kita akan merubah akan merubah bentuk stroke nya dengan klik sini stroke lalu klik sini yang round cap dan corner nya round round join dan kita bisa sudah dapat bentuk yang lebih bulat disini dan disini juga hilang yang tadi lancip itu ya oke dan sedikit trik lagi untuk yang baru pertama kali karena dari tadi saya bisa melihat saya bisa menggerakkan layar dengan gampang seperti ini ya caranya klik spasi dia akan berubah bentuk tangan ini dan kita bisa geser-geser dan untuk zoom dan zoom in dan zoom out bisa klik alt sambil dorong scroll nya ke depan untuk zoom dan ke belakang untuk zoom out iya ini kita sudah membuat logo dengan gaya baseball ya bisa ditulis dengan yang kita suka oke kira-kira sekian dulu tutorial saya kali ini untuk yang ingin menyaksikan video-video saya yang lain bisa langsung klik subscribe dan like di bawah ini dan untuk yang ingin bertanya seputar tutorial ini bisa menuliskan pertanyaan di komen box di bawah ini atau via Twitter saya oke kita ketemu lagi di video-video saya yang berikutnya dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih